kita swipe up seperti ini dia akan muncul seperti ini cuy bedanya seperti ini cuy ya ini ada toolboxnya ini enggak ada mentok diginiin enggak ada kalau ini ada ya kita coba lihat nih Oke di game booster ternyata disini untuk GPU settingnya dia ada ya aman cuy bisa ya sebelumnya di sini Google Chrome nggak bisa nih ya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman teman-teman di video kali ini disini saya mau share lagi nih ya update ini stabil ekor 1.1 teman-teman ya security 8.1.0 ekor 1.1 mantep nih ada fitur baru ada tampilan baru di bagian security nya ya ada toolbox nya cuy ya tapi enggak tahu nih nanti untuk performa gamingnya seperti apa nah kebetulan disini ini saya sudah update ke versi tersebut temen-temen ya kita coba lihat dulu nih untuk versi keamanannya Hai nah sudah di versi 8.1.0 ekor 1.1 dan saiznya di 124 MB ya nanti kita coba lihat juga apakah ada perubahan di tampilan game booster nya atau tidak temen-temen seperti itu ya kita coba lihat nanti temen-temen kayak nah disini kita coba lihat dulu untuk di bagian aplikasi keamanannya kita masuk aja dulu ke dalam aplikasinya Nah teman-teman bisa lihat disini ya ini kalau kita tarik ke bawah disini ada swipe to open toolbox ya Nah swipe up to open toolbox kita swipe up seperti ini dia akan muncul seperti ini cuy ya di situ ada game booster ya ada game turbo ada ruang kedua selesaikan isu uji jaringan kemudian disini ada pembersih ya Nah ini fitur kerennya disini cuy ya fitur barunya maksudnya gitu ya tambahannya ada toolbox nya Nah kalau kita exit lagi dia jadi nyimpit lagi seperti ini cuy gitu ya Nah kita coba lihat untuk di bagian pengaturannya apakah dia ada perubahan juga atau tidak temen-temen Oke langsung aja masuk ke dalam setelan tambahan karena di MIUI 14 Android 13 untuk fitur spesial itu sudah tidak ada disini cuy jadi dia masuk ke setelan tambahan kemudian di bagian sini fitur spesial ya Nah nah disini jendela mengambang penambah memori lampu LED dan ruang kedua jadi masih sama aja ya cuman ada perbedaan disini di aplikasi keamanannya dan kalau kita coba masuk ke dalam pengaturan dia sudah menggunakan bahasa Indonesia cuy mantap ya Oke selanjutnya disini sebelum nanti kita coba tes gamingnya kita coba lihat dulu untuk di bagian game boosternya ya kita coba lihat nih Oke di game booster server ternyata disini untuk GPU settingnya dia ada ya aman cuy nih customnya ya Nah ini dia nanti kita coba lihat untuk Genshin Impact ya Apakah dia stabil di limit atau tidak performanya kemudian nanti kita juga coba lihat game-game yang lain deh ya kita coba tes juga dan disini untuk Joyosee saya menggunakan yang versi terakhir ya atau terbaru kemarin yang kita sudah review itu yang ekor 85 dan untuk plugin layanan sistemnya saya gunakan yang ekor 45 cuy Nah kalau misalkan teman-teman disini mengalami kasus bangkok punya saya enggak ada video ataupun enggak ada toolbox seperti ini gitu ya Nah coba teman-teman update plugin layanan sistemnya ke ekor 45 ya coba aja di update kayak 45 yang sebelumnya ini kita sudah bahas juga ya untuk kombinasinya pakai yang itu kemudian nanti install untuk security nya versi 8.1.0 ekor 1.1 ini teman-teman seperti itu ya Oke nah biar tidak lama nih kita coba lihat dulu aja performa gamingnya seperti apa ya kita coba nanti melangsung masuk aja di game Genshin Impact apakah nge-limit atau tidak nih security yang terbaru kali ini cuy Oke guys disini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact ya teman-teman bisa lihat disini untuk fpsnya dia di limit di 42 45 fps ya nah jadi security kali ini memang dia ngelimit performa cuy tapi semoga aja sih ngelimit juga bikin adem ya enggak bikin panas gitu teman-teman ya maksudnya kan ada juga yang memang dia itu ngelimit tapi tetap panas gitu teman-teman ya itu ke performanya atau ke smartphone nya kalau kita coba masuk ke dalam pengaturan ini dia memang enggak bisa ya nyentuh ke angka 60 ya kalau kita coba di grafik juga disini sebenarnya saya sudah setting di 60 fps ya kalau kita coba atur ke posisi terendah apakah dia akan naik ke 60 fps kita coba lihat teman-teman ya meskipun saya setting di paling dasar untuk grafiknya dia tetap di 44 atau di 43 fps teman-teman seperti itu ya jadi memang ini dengan joyose nya ngelimit gitu ya oke nah kita coba balikin lagi aja ke grafik menengah ya nah gini oke kalau misalkan ingin teman-teman menggunakan performa yang mantap silahkan di port stop aja aplikasi joyose nya ya nanti aplikasi joyose nya teman-teman port stop aja gitu ya kalau saya sih disini di Genshin lebih baik di setting di 45 aja ya biar tetap adem gitu teman-teman ya oke dan ini juga udah enak banget sih tuh udah lancar banget ya untuk gameplaynya gitu ya teman-teman ya tuh juga sudah cukup enak lah gitu ya oke ini untuk Genshin Impact seperti ini tapi kalau misalkan teman-teman pengen 60 fps ya udah port stop aja joyose dan gunakan fun cooler ya jangan sampai enggak gunakan fun cooler bahaya nanti HPnya bisa overheat gitu ya oke sekarang kita coba di game selanjutnya teman-teman oke guys disini sambil kita nunggu ya nih sedang loading saya coba mainin game mobile legend nah disini ketika loading seperti ini dia naik turun ya untuk fps nya nah kita sudah masuk nih ke dalam game game dan teman-teman bisa dilihat disini fps nya dia di 120 fps cuy ya sini juga saya sudah setting di rata kanan ya Ultra dan Ultra dan ini aman dan lancar cuy lancar ya aman ya Oke ini untuk di mobile legend tuh lihat 119 120 fps ya ini aman lah Oke nah kemudian kita coba lihat disini dulu sedikit terkait game Google Chrome ini ya Bila sisinya nah Bila sisinya ternyata di sini untuk Google Chrome sudah bisa kembali cuy bisa ya sebelumnya di sini Google Chrome Nggak bisa nih ya tuh sekarang bisa Google Chrome ya oke di sini bisa ya setelah update ke security yang ini hohohohohoho 속nya kurang biasa yang tuh itu Balmonnya udah dipakai eh biasanya saya pakai si Balmo tuh Nah gitu temen-temen ya jadi ya seperti itulah ya eh aman tuh lancar 120fps paling turun ke 117 gitu ya Woi Mayan udah nge-kill oke temen-temen ya tuh 119 120fps dan kalau misalkan kita coba lihat fitur-fiturnya di sini seperti kayak komentar juga ada ya aman ya kecerahan juga kita bisa atur lewat sini ya kecerahan gamenya sekan kurang terang gitu bisa lewat sini proyeksi kemudian juga rekam layar dan juga ini filter warna juga tuh temen-temen ya bisa disetting aja ya disesuaikan aja gitu ya Hai gitu temen-temen ya Oke jadi cukup ya untuk game mobile Legends aman disini kita coba di game selanjutnya temen-temen Oke guys disini kita sudah masuk di dalam game pubg mobile ya disini saya gunakan fun cooler temen-temen ya Oke melihat dari suhu disini dia sudah 48,2 tapi nggak masalah masih ke nggak kalau misalkan nggak pakai juga tapi ya disarankan kalau misalkan bermain game itu ya pakai fun cooler lah biar aman gitu temen-temen ya biar tidak overheat ya Nah kalau kita coba lihat nih untuk di khusus di game pubg mobile di sini teman-teman bisa lihat itu ada m90fps ya tuh ada 90fps nih bentar-bentar nah ada 90fps itu adalah layar cuy harusnya memang disini pubg mobile di Poco X3 Pro ya itu harusnya support 90fps sih tapi nggak tahu kenapa disini masih nggak ke unlock itu temen-temen ya kita coba cari senjata dulu nih Hai ke dalam ada enggak ada 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 oke oke sip hai 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 Oke ya aman ya Hai amani sini saya pakai settingan di SDR Extreme ini kayaknya lebih bagus grafisnya ya oh enak nih ya nembak juga enak pokoknya kalau 60fps enaklah ya teman-teman ya sip Hai nah ini untuk pubg mobile nih Oh di pada dimana ini musuhnya ya kita coba kesana deh kayaknya ini kita coba lihat sekitar juga lancar enggak ada isu-isu kayak ghost touch dan lain sebagainya ya kalau misalkan teman-teman mengalami isu ghost touch itu berarti ada bug ya itu mana bro itu musuh bro enggak kelihatan Oh itu tuh seriusan enggak kelihatan cuy gironya enak sih cepet ya oke teman-teman ya mungkin cukup untuk a pubg mobile kita coba tes satu game lagi di call up duty mobile ya kita coba lihat nih ini enak lah lancar lah ya oke sip mantap ya Oh ya disini kita sudah masuk di dalam game kalau duty mobile ya Nah teman-teman bisa lihat di sini untuk performanya dia di 75fps ya ini udah enak banget cuy jadi mantap lah uh uh mana ini musuhnya nggak kena aduh dari belakang cuy ya Oke stabil nih kalau kita coba lihat disini saya nggak pakai fitur percepat kalau kita coba gunakan fitur percepat gimana nih teman-teman kita coba lihat ya kalau bisa sih teman-teman pakai ini ya pakai fun cooler ya untuk menjaga suhunya ya udah 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 mati 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 walah kena wih headshot kayaknya itu mah oke itu untuk multiplier kita coba lihat untuk di betroyalnya seperti apa cuy ya kita coba lihat nih nah oke disini saya sudah masuk di dalam betroyal ya di call up duty Oke kita coba lihat nih teman-teman gimana performanya oke kayaknya sama aja ya seperti di multiplayer dia bisa di 75fps kita sudah setting di rata kanan sebenarnya ini dia sudah di 74 ya 75fps kayak mantap ya tuh pas terjun juga aman nggak ada nyendet-nyendet ya sip teman-teman nanti bisa dicoba aja ya untuk ininya apa securitynya wah kayaknya ini musuh banyak disini cuy coba cari dulu senjata ambil 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 siap 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 wah langsung dapet sniper dia oke sini aman kayaknya cuy oke ini senjata apaan nih baru wuhh P90 kayaknya ini oke ya ada musuh nih first blood mana tadi nggak ada ya sebelah sini kayak tadi musuhnya Oke ini aman cuy ya ini di 64 ya oke di 65fps kalau di betroyal memang sedikit lebih berat ya dibanding di multiplayer cuy jadi sedikit ada penurunan di sini ini ya dia hanya di 65 atau terkadang naik sih terkadang naik ke 75 64 gitu ya jadi ya cukup stabil lah nggak mengganggu disini untuk security nya boleh teman-teman coba ya security kali ini cuy tapi sebetulnya 8.0.2 ekor 1.2 itu lebih oke sih menurut saya sih tapi ya tergantung di smartphone masing-masing ya itu perlu dicoba aja oke teman-teman ya mungkin cukup teman-teman ya untuk tes gamingnya ya oke yang penasaran tinggal dicoba aja ya install aja aman ini ya ekor 1.1 stabil cuy dan juga ada perubahan di bagian security nya ada toolbox nya oke ya mantap ya oke guys Nah di sini kita coba lihat nih salah satu perbedaan ya kita coba masuk ke dalam security ini yang sudah kita update ke versi 8.1.0 dan ini masih di versi default ya nah ini cuma gini aja tuh bedanya seperti ini cuy ya ini ada toolbox nya ini nggak ada mentok diginiin nggak ada kalau ini ada nah di swipe lagi ke atas dia ada lagi cuy seperti itu ya oke jadi teman-teman nanti kalau yang mau coba bisa langsung aja cek di deskripsi langsung aja download dan aman banget itu teman-teman ya jadi 100% aman tinggal dicoba aja langsung tes di smartphone masing-masing untuk tes gamingnya apakah jauh lebih bagus dan kalau misalkan wah enak Bang nggak di limit ataupun performanya mantap bisa komen di kolom komentar itu di HP apa ya biar nanti teman-teman yang lain tahu cuy bisa dicoba juga ya smartphone yang samanya karena disini saya nggak bisa coba di setiap smartphone cuy ya saya nggak bisa cuy karena ya device-nya nggak ada gitu maksudnya ya Oke jadi itu aja ya semoga informasinya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya video selanjutnya Oke Keren sini ya selamat menikmati